Kita beralih ke Jawa Barat, sebuah mobil angkutan pedesaan. Maksud kami pedesaan, di Tasik Malaya, Jawa Barat menabrak sejumlah kendaraan lain dan tiang listrik. Diduga mobil tersebut dikemudikan secara ugal-ugalan oleh sopir dalam kondisi mabuk. Di dalam mobil, polisi menemukan satu botol miras jenis tuak. Inilah kendaraan angkutan pedesaan yang riksak setelah sebelumnya menabrak sejumlah mobil, sepeda motor, dan tiang listrik di Jalan Raya Indihiyang, kota Tasik Malaya, Jawa Barat. Mobil dikendari secara ugal-ugalan oleh sopir bernama Abdullah Ramdhani dalam kondisi mabuk. Dalam insiden tersebut, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka. Menurut saksi mata sekaligus petugas terminal, mobil itu melaju ugal-ugalan sejak dari Jalan Raja Pola menuju Tasik Malaya. Kemudian angkutan pedesaan itu menabrak mobil angkut dan sepeda motor serta gerobak makanan. Warga pun mengejarnya hingga akhirnya mobil terhenti setelah menabrak tiang listrik di Jalan Raya Indihiyang. Tanya dia tabrak lari dari BKL, kemudian dikejar selama masa, kena di perempatan bojong jengkoa, simpan tiga bojong jengkoa. Saya pas sampai TKP itu, si korban sudah diamuk masa lah gitu intinya. Sehingga kita berinisiatif untuk mengamankan kekosek daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pusat kejadian, polisi langsung melakukan oleh TKP dan membawa makai mobil angkutan pedesaan. Polisi menemukan satu botol miras di daspor mobil. Diduga kuat yang bersangkutan mengkompensi minuman keras. Sekarang di kendaraan yang bersangkutan kita temukan satu botol minuman keras jenis tua. Sopir angkutan pedesaan kini diamankan di Mapolsek Indihiyang, Polres, Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya Jawa Barat, Asep Yuharyono, Ayus melaporkan.